Nah ini berikutnya juga ada informasi mengenai event tahunan bertajuk Denpasar Festival yang kembali digelar pemerintah kota Denpasar. Para topeng menjadi pembuka dalam Denpasar Festival ke-8 yang bertema Demi Denpasar. Untuk ke-8 kalinya, event Denpasar Festival digelar kembali di sepanjang wilayah catur muka Denpasar, Bali. Event tahunan ini digelar selama 4 hari dengan mengangkat tema Demi Denpasar. Tema Demi Denpasar sendiri bermakna membangkitkan semangat jiwa masyarakat kota Denpasar untuk membangun kota dan mengembangkan yang terbaik untuk Denpasar. Denpasar Festival yang ke-8 ini juga berbeda dengan yang sebelumnya. Banyak inovasi unik yang dikemas untuk menyuguhkan tampilan yang berbeda. Perbedaan tentu ada. Kita tidak ingin kita menonton. Dari segi klinen, sekarang kita sudah menata, dari segi penataan klinen, dari segi pesertanya, dan juga tentu yang membuat kita berbeda adalah inakurasi. Para detopeng dari mahasiswa Institut Seni Indonesia Denpasar menjadi pertunjukan pembuka. Dengan tema, taksu dibalik topeng tetantrian, para detopeng ini berhasil menyedot perhatian para tamu undangan. Nah, yang ada di belakang saya ini adalah para detopeng dengan tema, taksu dibalik topeng tetantrian, di mana pada para detopeng ini menceritakan tentang penciptaan persembahan dan pertengapian kepada seorang kebudayaan dan keindahan sebagai unsur kebahagiaan yang puncak dan kuat. Tidak hanya para detopeng saja, Denpasar Festival ke-8 ini juga dibuka dengan penampilan drama anak-anak dari tim Pendak Merneshi. Selain itu, pengunjung Denpasar Festival juga bisa menikmati berbagai jajanan khas Bali di stand kuliner yang disediakan oleh Panitia. Pembukaan Denpasar Festival ini disambut meriah oleh warga Denpasar. Antusiasme warga menyembarakan Denpasar Festival ke-8 ini. Vera Zenvia, selamat kurniawan, melaporkan untuk NER.